Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Tak disadari ternyata artis Indonesia banyak sekali yang berdarah Minang Dan mayoritas mereka termasuk pada seorang publik figur yang cantik dan mempesona Tak terkecuali sejumlah artis tanah air ini merupakan seorang yang dalam tubuhnya mengalir darah Minang Maka tak heran jika mereka memiliki wajah yang cantik dan memukau Biar Pekam Lovis tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang berdarah Minang Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat ini berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Bunga Citra Lestari Artis kelahiran Jakarta ini tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi yang profesional Melainkan juga sangat familiar dengan aktingnya yang memukau Dan salah satu film yang membuat nama nyakian bersinar adalah Habibi dan Ainut Di samping itu pelantun lagu 12 tahun terindah ini ternyata merupakan seorang publik figur yang berdarah Minang Dia mewarisi darah Minang dari kedua orang tuanya yang bernama Mohlis Rusli dan Emi Sharif Lahir dari keluarga yang berdarah Minang Kabau Tak heran jika dirinya begitu cantik dan mempesona Raudia Sintiabella Pemeran Citra Arini dalam film Surga yang tak dirindukan ini adalah seorang artis kelahiran Bandung 24 Februari 1988 yang dalam tubuhnya mengalir darah Minang Mantan kekasih Raffi Ahmad ini memiliki darah Minang Kabau yang ternyata diwarisi oleh siang ayah yang bernama Gus Amin Maka tak heran jika artis yang disapa bela ini memiliki paras yang cantik Apalagi kini telah mengenakan hijab Niki Tawili Terjun ke dunia akting setari kecil dan menekuni dunia seni peran secara profesional membuat istri dari Indra Pirawan ini dipercaya memitangi berbagai judul sinitron Sebab itu pula selebriti yang baru melepas masa lajangnya ini mendapat julukan sebagai ratu sinitron Disamping itu pemeran Aulia Safina dalam sinitron Cinta Buta ini juga merupakan seorang publik figur yang berdarah Minang Kabau Ia dilahirkan dari pasangan Henry Willy dan Yorah Febrin Yang dimana sang ibunda terlihat begitu cantik dan memikat hati Sehingga tak heran jika Nikita pun memiliki raut wajah yang cantik pula Kimberly Rider Nama celebrity yang satu ini sudah tak asing lagi di telinga kita Sebab perempuan 27 tahun ini setiap kali nongol di berbagai judul film Disamping memang pemeran Juliana dalam film mantan ini memiliki paras yang ayu dan berkulit bening Sehingga dirinya semakin gampang dikenali oleh masyarakat Indonesia Selain itu, saudara kandung Natasha Rider ini memiliki tampang bule karena dalam tubuhnya mengalir darah Inggris Menariknya lagi adalah perempuan 27 tahun ini ternyata juga diketahui berdarah Minang Kabau Anissa Rahma Ex-personil Ciribel ini merupakan seorang publik figur yang dikenal seringkali membintangi berbagai judul FTV Selain daripada itu, perempuan yang dipersunting oleh pria pilihan hatinya pada tanggal 16 September 2018 lalu ini Ternyata juga merupakan seorang publik figur yang dalam tubuhnya mengalir darah Minang Kabau Dilahirkan dari orang tua yang berdarah Minang membuatnya memiliki paras yang begitu cantik dan manis Ditambah lagi dengan malutan hijab di wajahnya semakin membuatnya kian mempesona Saskiya Sungkar Saudara kandung Siren Sungkar ini merupakan seorang penyanyi dan juga pemain seni peran yang tengah merasakan kebahagiaan yang tak terkira Sebab sebentar lagi istri dari Irwansa ini akan segera memiliki momongan Ia juga tercatat dari sebagian seliprit yang berdarah Minang Putri dari pasangan Mak Sungkar dan Fani Bauti ini bisa mengalir darah Minang Kabau dalam tubuhnya karena diwarisi oleh sang ibunda tercinta Marsanda Pemilik nama asli Andriani Marsanda ini adalah pemeran Sofia dalam sinitron dari sujud ke sujud Yang sempat menggegerkan publik tanah air setelah memutuskan melepas hijabnya Di samping itu juga seliprit yang kerap disapa caca ini juga termasuk diantara artis yang ngelem tubuhnya mengalir darah Minang Yang dimana perempuan berperas air ini dilahirkan dari pasangan Irwan Yusuf dan Rianti Sofia Kehatirannya di dunia seni peran cukup mendapat banyak apresiasi dari berbagai kalangan Sebab pemeran pipi dalam film Hijrah Cinta ini memiliki acting yang mumpuni Namun sayang setelah memutuskan menikah dengan pilihan hatinya yang bernama Randy Aditya Gunawan Ia pun mulai jarang tampil di layar kaca Terlepas dari hal itu, putri dari pasangan Sayuti Temat dan Rahmaniyar ini ternyata juga merupakan seorang publik figur yang berdarah Minang Darah Minang ke bawah yang mengalir dalam tubuhnya sebab diwarisi sang Ibunda tercinta Eva Celia Penyanyi dan juga aktris kelahiran Jakarta 21 September 1992 ini merupakan putri dari pasangan Sofia Moller dan Indra Lesmana Yang diketahui berdarah Minang kabau Bahkan pelantun lagu Galah Senja ini tidak hanya berdarah Minang saja Tetapi juga diketahui dalam tubuhnya mengalir darah Belanda, Jerman dan Madura Tak heran jika selebriti berkulit sebum matang ini memiliki raut wajah yang begitu cantik Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih